Anda menyaksikan Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Friska Klarissa. 10 desa di dua kabupaten Karo, Sumatera Utara terisolir, usai dilanda cuaca ekstrim selama sepekan. Seorang warga dikabarkan hilang. Longsor dan banjir bandang ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang terjadi di kawasan perbukitan sejak sepekan terakhir. Akibat kejadian ini 10 desa terisolir karena jalan ini merupakan akses utama menuju kota. Seorang warga dikabarkan hilang dan kini masih dalam pencarian. Demikian Kompas Update kali ini kita bertemu di Sapa Indonesia malam akhir pekan kembali sesaat lagi. Saya Friska Klarissa, sampai jumpa.